Intro Ya Pemirsa saat ini saya sudah terhubung dengan arah sumber kita yang berada di Surabaya Ada Mas Aji Santoso yang kali ini menjadi pelatih persebaya dan dulu di tahun 91 ini juga membawa pulang medali emas Selamat siang Mas Aji Selamat siang Mbak Prima Mas Aji komentarnya gimana nih untuk tim nas kita kali ini yang bawa pulang medali emas Udah 32 tahun nih absen Mas dari tahun 91 nih berapa tahun ya? 20? 30 berapa? 32 tahun 32 tahun Ya menurut saya cukup membangkakan ya perjuangan pemain-pemain kita di events game kemarin itu yang mana selama 32 tahun tim kita puasa emas Sekarang Alhamdulillah emas kembali lagi ke Indonesia setelah 32 tahun Mudah-mudahan saja ini langkah awal tim nasional kita untuk bisa berkembang ke depan Tidak hanya di events game tetapi di event-event yang lain Mas Aji kalau kita lihat ini arak-arakannya keseruannya sama gak sih selama tahun 91 dulu? Oh jangan jauh berbeda Pak Kalau dulu gak ada arak-arakan ya memang kita memang di bandara memang disambut Tetapi memang sepak bola di Indonesia tidak semeriah seperti saat ini Tidak se-euforia seperti ini Menurut saya ini satu hal yang wajar karena pemain-pemain kita Sangat pantas untuk mendapatkan apresiasi dari masyarakat Indonesia Dimana dalam perjuangan kemarin Tidak hanya masalah fisik, taktik tetapi juga masalah semua dipertaruhkan Nanti bisa mendapatkan kembali meraih sepak bola di Sikim 2023 Kalau ngeliat dari permainan tim nas kita kemarin Gimana nih mas bisa menang 5-2 loh? Dibandingin tahun 91 ini 4-3 ya mas ya? Iya, ada penalti Tetapi memang pertandingan kemarin Tim kita menang 5-2 ini menunjukkan satu permainan yang sangat bagus Sepanjang pertandingan selama 120 menit Bahkan ada eksiden Untungnya pemain-pemain kita tidak terpengaruh dengan eksiden tersebut Terbukti ketika perpanjangan waktu posisi masih 2-2 Terus di perpanjangan waktu itu tim kita masih bisa mencetak 3 gol Ini menurut saya satu kerja yang sangat luar biasa Dari semua pemain dan termasuk tim yang ada di bench Baik itu head coach dan assistant coach dan manager Menurut saya ini satu prestasi yang luar biasa Waktu nonton langsung nih mas Sempat deg-degan gak sih ngeliat perolehan ini Udah waktu-waktu akhir udah tipis udah menang 2-0 malah jadi 2-2 Iya betul jujur aja Waktu pertandingan final tuh saya nonton bareng bersama teman-teman saya Ketika leading 2-0 terus terjadi 2-1 Di menit-menit akhir Lawan bisa menyamakan kedudukan menjadi duran Disitu jujur saya ada sedikit kekhawatiran Kenapa? Karena biasanya tim yang tertinggal Terus mereka bisa menyamakan kedudukan Ini memiliki moral yang naik Sedangkan pemain kita, pemain Indonesia Atau tim yang tersusul itu biasanya sedikit goyang Tetapi dengan mentalitas pertanding yang sangat luar biasa Pemain-pemain tetap fokus dalam pertandingan tersebut Dan akhirnya masih bisa mencetak gol setelah perpanjangan waktu Jujur di pertandingan pertandingan ketika posisi 2-2 Yang hanya 30 detik Itu saya agak khawatir dengan posisi saat itu Waduh dikeser nih mas Apalagi ini kan ada anak-anak asuhnya mas Aji juga nih Boleh dong mas disebutin satu-satu siapa aja anak-anak asuhnya Terus performanya kemarin gimana komentarnya? Ya ada tiga pemain yang dua mantan Yang satu masih di Persebaya Ada Hernando penjaga gawang Ada Rizky Rido Dan juga satu lagi ada Marcelino Menurut saya dengan tidak mengurangi perjuangan pemain-pemain yang lain Ketiga pemain ini bisa dikatakan sebagai tumpuan Sebagai salah satu andalan timnas kita di Sikim kemarin Saya lihat Hernando tampil sangat luar biasa Rito memimpin teman-temannya dengan sangat luar biasa Pemain yang memiliki leadership cukup bagus Dan kita tahu Marcelino yang hari semakin matang Setelah dia mengikuti kompetisi di Eropa Kembali ke Indonesia Menunjukkan bahwa Marcelino seorang pemain yang sangat berkelas Gacauan-gacauan semua nih mas tiga-tiganya Penjaga gawang, kapten, udah gitu dari lini tengah juga ya Betul, betul Tapi koreksinya apa nih? Kalau melihat permainan kemarin Ada di center, ada di poros posisinya mereka Betul Apa koreksi buat ke depannya nih mas? Apalagi nanti kan ini mau ada pertandingan lagi Ada Asia Games, ada Olimpiade Betul Ya memang pertandingan kemarin sebenarnya pemain-pemain cukup bagus Tetapi ada sedikit kelengan di babak kedua Sehingga lawan bisa menyamakan kedudukan dua-dua itu Sedikit kurang cepat antisipasi pemain belakang terhadap pergerakan lawan Tetapi kesalahan-kesalahan itu pasti tidak terlihat Pasti sudah tidak tertutupi dengan keberhasilan dengan mendapatkan emas ini Tidak masalah Yang terpenting bagi kita semua adalah sekarang bagaimana tim Nas ini Bisa dikatakan sudah sejajar bersama tim Thailand Bersama tim Vietnam Terbukti di dalam pertandingan kemarin Baik Vietnam maupun Thailand berhasil kita kalahkan Artinya ini tamparan kencang juga ya buat Thailand ya mas ya 5-2 ini Oh pasti Apalagi kita tahu kan pertandingan ini menurut saya adalah pertandingan terpanas Sepanjang sejarah Sea Games Sampai terjadi keributan di defense ini sebelumnya tidak pernah terjadi Ini menunjukkan bahwa pertandingan ini memang auranya sangat panas Memang pertandingan ini sangat bergensi Kita begitu betapa menjengkelkannya pemain Thailand ketika menyampakan kedudukan Mereka ngeledekin pemain-pemain kita bahkan tim yang ada di bench Ya ikut senang lah ya mas Artinya dengan kemenangan telah kali ini apalagi punya anak-anak asuh Nah mas Aji disini dapat salam juga nih Boleh cincet langsung nih ada Bung Hardiman Koto Kenal gak sama Bung Hardiman Koto? Ya Bung Hardiman itu ketika beliau masih aktif menjadi bartawan Beliau itu salah satu Beliau yang mengorbankan salah satunya Sekarang masih tetap sering berhubungan sama beliau Ada yang boleh sampaikan Bung Hardiman ke Mas Aji Aji Assalamualaikum Ayo Bung Waalaikumsalam Oke kita sama-sama lihat disini Bung Hardiman Koto Suasana yang meriah ini Kalau dibandingin tahun 91 Ternyata katanya jauh banget ya Dulu ngeliat langsung juga tahun 91 Udah jadi wartawan belum nih? Aji Santoso itu satu dari sedikit nama yang menjadi bintang terang di Manila Kita menang di final lawan Thailand juga Meski itu lewat drama adu penalti di partai final Dan saat itu memang itu juga menjadi cerita penting Bahkan sampai sebelum final di Kamboja kemarin Cerita final 1991 itu diseret-seret Untuk apa? Untuk membangkitkan semangat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan Tapi dilaga lawan Thailand juga di Kamboja Statusnya sama-sama final Statusnya sama-sama medali emas Memang atmosfernya berbeda Karena Kamboja kemarin final itu paling gila Banyak media bilang luar negeri That is crazy match Bagaimana sebuah final dipentaskan dalam interval 120 menit Plus saya mencatat lebih kurang 15 menit untuk additional time Ada insiden dua kali pula Ada kartu merah Terima partai final itu melahirkan delapan kartu merah Delapan ya kemarin ya kartu merahnya Empat pemain, empat ofisial Satu Indonesia pemainnya, Komang Lalu tiga pemain Thailand Apalagi bagas sampai robek juga bibirnya kita lihat Iya dan ofisial ada empat kartu merah Tiga untuk ofisial Thailand, satu untuk Indonesia Berarti paling banyak Thailand ya kemarin Thailand semuanya Ini juga menjelaskan bagaimana final itu adalah crazy man Gila, gila gitu Dan Indonesia untungnya tidak larut dengan gaya yang kacangan Yang dimunculkan oleh anak-anak Thailand Bagaimana mereka berusaha terus menjatuhkan Meracunkan, meracuni anak-anak Indonesia Tapi Tidak terpengaruh Rizki riduran, kawan-kawan tenang Dan itu kemudian kita mendapatkan kemenangan 52 Dan buntutnya apa Federasi sepakula Thailand FAT Kemudian menjatuhkan hukuman Lewat mungkin Ini belum final Bagaimana mereka menganalisa kejadian di partai final itu Tetapi memang ada sederet pemain Thailand itu berbuat rusak, kotor Mungkin akan dipecat dari skuad tim nasional Thailand Bahkan manajer timnya memundurkan diri Seusai pertandingan? Bukan, dua hari setelah partai final Tadi malam saya dapat kabar manajernya mundur Manager Thailand mundur baru asal di semalam? Itu juga menjelaskan bahwa dia sangat kecewa Dengan gaya pemain-pemain Thailand Dengan gaya ofisial Thailand Yang melakukan aksi rusuk Lewat insiden yang tidak penting Di dalam partai final Dengan melakukan aksi pemerintah